Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada hari ini kita akan membahas 3 berita utama yang cukup menarik untuk kita lihat yang pertama adalah kita ambil dari berita online Prabowo akui belajar kondisi pertahanan saat kunjungi PT Pindad yang kedua Prabowo Subianto disebut kaji manfaat proyek jet tempur KF-8 garis miring IF-8 hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan kemudian yang ketiga adalah Wamenhan Sakti Wahyu Terenggono diskusi soal pesawat jet tempur hingga kapal selam dengan Menhan Prabowo Subianto nah itu teman-teman topik utama hari ini yang akan kita bahas namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami kunjungi PT Pindad Prabowo akui belajar kondisi pertahanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambangi BUMN produsen alusista PT Pindad di Bandung, Jawa Barat untuk mempelajari kondisi pertahanan Republik Indonesia saat itu dia ditemani oleh sejumlah petinggi Kementerian Pertahanan dan Wakil Menterinya yaitu Sakti Wahyu Terenggono dalam sambutan saat kunjungan di perusahaan itu Prabowo menyebut dia dan Terenggono masih berkeliling ke sejumlah lembaga terkait dengan kementeriannya jadi kami keliling masih dalam taraf belajar kami ingin benar-benar mengerti dan mengetahui kondisi kata Prabowo Subianto dalam keterangannya Kementerian Pertahanan juga menyebut Prabowo dan Terenggono langsung disebut oleh Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose dari Jakarta Prabowo berangkat dengan menggunakan helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara selama kunjungannya Prabowo juga memperiksa sejumlah alutsista keluaran PT Pindad Prabowo juga sempat menjajal kendaraan taktis rantis produksi PT Pindad yaitu rantis komodo kunjungan Prabowo itu juga diunggah oleh akun Instagram resmi Partai Gerindra Gerindra yang disebut Prabowo dengan tegas berkomitmen untuk memperkuat industri alutsista dalam negeri Prabowo kata akun itu ingin pertahanan Indonesia disegani oleh negara lain Prabowo mengatakan tak ingin pertahanan Indonesia dianggap remeh oleh negara lainnya karena Indonesia harus mengembangkan industri pertahanan nasional setelah melakukan kunjungan ke PT Pindad Prabowo rencananya akan melakukan kunjungan ke dua perusahaan industri dalam negeri yaitu PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia Prabowo ingin memastikan perkembangan industri pembuatan kapal laut dan pembuatan pesawat terbang Indonesia terus meningkat pesat dalam debat Bill Press 2019 kemarin Prabowo Subianto mengatakan pertahanan Indonesia rapuh dan lemah terutama jika ada pasukan asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia ia pun sempat menyinggung soal kebocoran anggaran sekitar seribu triliun harusnya itu bisa digunakan untuk melindungi aset bangsa lewat peningkatan anggaran pertahanan nah itulah teman-teman kunjungan Prabowo Subianto ke PT Pindad dan akan dilakukan dengan kunjungan ke beberapa BUMN yang memproduksi pesawat diantaranya adalah PT Dirgantara dan PT PAL ini adalah dalam kajian Prabowo untuk merumuskan langkah strategis Kemenhan untuk pertahanan Republik Indonesia karena ini bagian dari kerja-kerja yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto itu adalah berita pertama kemudian berita yang kedua teman-teman Prabowo akan mengkaji manfaat proyek jet tempur KF-8 garis miring IF-8 mari kita lihat berita yang berikut ini Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono mengatakan pihaknya tengah mengkaji urgensi pesawat tempur hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan Korean Fighter Experiment Indonesia Fighter Experiment KF-8 atau IF-8 khususnya KF-8 atau IF-8 itu kita sedang dalamilah kita pelajari sebetulnya manfaatnya kita dapat apa juga itu kan penting karena itu kan teknologi tinggi kata Trenggono di Komplek Kementerian Pertahanan Jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat pada hari Selasa 5 November 2019 lagi pula pengadaan pesawat tempur berteknologi ini tak bisa sembarangan karena terkait pendanaan dan kemampuan pesawat tempur itu tidak sembarangan juga nah di level mana kita nanti dan kita sampai punya kemampuan seperti apa itu juga karena nilainya mahal sampai USS miliar loh katanya ditambahkan Menteri Pertahanan Prabowo juga masih mengkaji proyek ini secara mendalam iya Prabowo Subianto masih kaji soal kelanjutannya belum bisa menjawab saya karena perlu kajian dulu nah kalau saya jawab kalian ini apa namanya dilanjutkan atau dihentikan heboh lagi makanya masih dikaji dulu kata Trenggono proyek pengembangan pesawat tempur KF-8 IF-8 ini pernah tertunda pada 2009 pada 7 Januari 2016 Indonesia dan Korea Selatan menandatangani Cost Share Agreement Menteri Pertahanan sebelumnya Riamisat Ria Kudus sempat mengungkapkan Indonesia belum membayar 20% dari total biaya pengerjaan KF-8 dan IF-8 FES ke-2 seperti yang telah disepakati dalam kontrak yaitu Rp18 triliun atau Rp1,65 triliun won US Rp1,3 miliar sementara 80% sisanya ditanggung pemerintah Korsel total dana yang dikeluarkan kedua negara untuk pengadaan fase kedua ini sebanyak Rp8,6 triliun won diketahui ada 3 fase pembuatan KF-8 IF-8 yaitu pengembangan teknologi atau pengembangan konsep teknologi development pengembangan rekayasa manufaktur atau pengembangan prototype engineering manufaktur development dan terakhir proses produksi masal direncanakan pada tahun 2020 pesawat tempur tersebut sudah bisa diproduksi dan pada tahun 2025 diharapkan sudah bisa beroperasi nah itulah teman-teman kajian yang akan dilakukan Prabu Subianto terkait kerjasama pengadaan pesawat tempur Indonesia dan Korea Selatan apa yang didapat dari kerjasama itu kemudian manfaatnya apa bagaimana pengadaan pendanaannya ini yang dikaji oleh Prabu Subianto apakah nanti diteruskan atau tidak tergantung dari kajian itu karena tentu perlu dikaji karena Indonesia mengeluarkan dana besar untuk pengadaan untuk kerjasama dengan Korea Selatan itu berita kedua dan kita akan lanjut pada berita ketiga berita ketiga ini teman-teman kita ambil dari tribun news.com waminham diskusi soal kapal selam hingga pesawat tempur dengan menhan Prabu Subianto wakil menteri pertahanan RI Sakti Wahyu Trenkono mengatakan dirinya dan menhan Prabu Subianto sejauh ini telah mendiskusikan sejumlah hal perkembangan industri pertahanan ia mengatakan sejumlah hal yang didiskusikannya antara lain terkait kemampuan perusahaan BUMN yang membangun kapal selam kapal perang kendaraan taktis amunisi hingga senjata ringan menurutnya diskusi tersebut masih perlu pendalaman tidak hanya kapal selam tapi juga kapal tempur dan lain sebagainya pesawat tempur kita akan ada di PT Dirgantara Indonesia paling tidak untuk angkutan misalnya kita mungkin bisa ke depannya nanti kita lihat kata Trenkono di kantor kementerian pertahanan RI Jakarta Pusat pada hari Selasa 5 November 2019 Trenkono dan Prabu akan mengunjungi PT Pindad di Bandung Jawa Barat pada Herabu 6 November 2019 ia mengatakan kunjungan tersebut untuk melihat langsung industri pertahanan milik Indonesia tidak hanya itu ia mengatakan kunjungan itu juga untuk memetakan masalah yang mungkin dihadapi dalam perkembangan industri pertahanan jadi ini bagian dari istilahnya kita mau lihat langsung apa yang terjadi di PT Pindad istilahnya itu belanja masalah kalau ada masalah kita harus lihat kan kita juga ingin mengembangkan industri pertahanan nasional supaya kita berperan dalam berbicara di kawasan kata Trenkono tidak hanya PT Pindad kedepannya kita juga berencana untuk mengunjungi PT PAL yang merupakan industri galangan kapal milik negara apalagi kita ini negara kepulauan selain tidak hanya PT Pindad tapi juga PT PAL kemampuan-kemampuan di bidang perkapalan dan lain sebagainya kata Sakti Wahyu Terenggono diberitakan sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan RI Sakti Wahyu Terenggono berharap tiga badan usaha milik negara BUMN dikembangkan terkait dengan tugas kemajuan bidang industri pertahanan yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo kepadanya tiga badan usaha milik negara itu adalah PT Pindad yang bergerak dalam bidang industri pertahanan PT Dirkantara Indonesia yang bergerak dalam bidang industri pesawat terbang dan PT PAL yang bergerak di bidang industri galangan kapal hal itu disampaikan saat acara perkenalan dengan pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan RI di gedung Jenderal Sudirman Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada hari Jumat 25 Oktober 2019 harapan saya tidak hanya PT Pindad yang sudah terbentuk PT DI Dirkantara Indonesia menurut saya harus berkembang PT PAL itu menurut saya seharusnya sudah jadi rajanya Asia Tenggara karena kita terdiri dari kepulauan-kepulauan jadi segala macam angkutan itu harus kita sudah jagoan kata Terenggono seusai acara tersebut secara tegas ia mengatakan visi-misinya dalam memajukan industri pertahanan sesuai dengan visi-misi Presiden Jokowi ia pun mengatakan akan lebih banyak berperan di pemasaran dan inovasi efesiensi ia pun mengatakan akan lebih banyak berperan ke pemasaran dan inovasi efesiensi misalnya soal marketing inovasi baru sudah lebih efesien tapi kalau soal kehandalan saya pikir disini sudah tapi saya di hayal baru mungkin belum disentuh di luar soal-soal halusista kata Terenggono nah itulah teman-teman kabar yang telah kami sajikan ada 3 kabar dari media online dan mudah-mudahan ini bisa memberikan referensi baru bagi teman-teman terkait perkembangan aktivitas Prabu Subianto hari ini dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax